Sebenarnya saya ingin membuka acara ini, tapi ada yang belum siap nih kayaknya di set nih. Dari tadi saya cuma sendiri, temen saya tadi pamit ke belakang atau kemana. Kok belum balik-balik sampai sekarang? Mungkin saya mesti mencari dia sehingga dia tahu saya lagi mencarinya. Menunggunya untuk masuk ke dalam set X Games. Kasian nih penonton di rumah udah nunggu-nunggu ya kan? Jadi, Clody lagi ngapain ya di sana ya? Makasih banyak ya Bu. Iya Bu, agak aneh memang pesanannya. Aduh mulai. Udah mulai ini. Tadi janjiannya mana nih ya? Pertanyaan saya, Clody hobinya apa ya kalau masuk? Masalahnya gini, aduh maaf lama ya masalahnya. Tadi orang tuh pada bingung pas saya pesen, ya minta kopi campur kuah rendang buat Yossi. Kalau host ekstrim itu minumannya juga harus ekstrim. Baiklah, kita kembali. Yossi dan Clody masih berada di X Games. Dan sekarang kita sudah sampai di segmen yang ditunggu-tunggu yaitu X Games Charge! Yes, seperti yang sudah kita ketahui bersama. Kalau zaman sekarang itu kita gak bisa hidup tanpa teknologi apalagi yang namanya internet. Saat ini internet itu sudah jadi kebutuhan yang sangat penting. Yang setuju bilang oke. Oke! Dan benar, saya setuju sekali sama Yossi ya. Apalagi kalau saya ingat-ingat zaman dulu nih, belum ada internet. Mau belajar triptik skateboard itu susah banget. Harus beli majalah. Jaman VHS, jaman VCD, jaman DVD. Ngedapetin pun di sini tuh susah banget. Betul, setuju. It's really, really hard. Tapi untuk zaman sekarang nih, enak banget. Saya pun kalau misalnya pengen tahu trik yang baru-baru. Dan pengen nyoba juga. Tinggal buka internet, tinggal searching dan nonton video tutorialnya. Gimana caranya untuk melakukannya. Pokoknya, so updated, it's so easy. Dan kalau kata Yossi, internet di zaman sekarang penting banget. Saya setuju bro. Nah, atas dasar informasi itu. Atas dasar pentingnya internet. Kali ini X Games bakal nayangin aksi-aksi dari olahraga ekstrim. Yang terbanyak viewernya di internet. Oke, itu dia chart kita. Kita mulai langsung dari chart kelima. Setelah kita mencoba mengetik keyword skateboard. Yang tayang video yang satu ini. Karena apa? Karena jumlah viewernya gak nanggung-nanggung. Ada 16 juta. Ha, seperti apa videonya? Check it out. Hei yo, hei yo. X Games chart kali ini akan merangkum beberapa video aksi-aksi dari olahraga ekstrim dengan jumlah viewer terbanyak di internet. Di chart kelima kita punya aksi dari longboard. Longboard merupakan peralatan olahraga yang menyerupai skateboard namun mempunyai papan yang lebih panjang. Aksi dari permainan longboard ini dilakukan oleh sekelompok remaja di berbagai tempat dengan view. Pemandangan yang sangat menarik dan berhasil merebut perhatian sebanyak lebih dari 16 juta viewer. Biasanya sih kalau misalnya kita lihat videonya tadi kan memang dibuatnya sangat sederhana. Sangat mungkin juga ini termasuk salah satu alasan kenapa dia menjadi keywordnya banyak adalah karena mungkin dia termasuk video-video yang pertama dalam kategorinya. Betul sekali. Dan dia jago bikin keyword. Nah itu dia. Oke itu dia di chart kelima kita. Nah chart keempat dengan mengetik keyword motocross dan jumlah viewer yang gak nanggung-nanggung lebih banyak dari yang sebelumnya. Yang ini 34 juta koma 4. 4 itu kreatifnya net. Mereka ikut nonton. Penasaran seperti apa videonya? Let's check it out. Di chart keempat kita punya aksi dari Jorian Ponomareff yang melakukan aksi di atas motorsportnya. Keahliannya meliak liuk di atas track yang telah ia rancang berhasil menarik perhatian lebih dari 34 juta viewer. Dan ini dia aksi lengkap dari Jorian Ponomareff. Siapa lagi kalau bukan Jorian Ponomareff? The Man Behind The Helmet Of The Motor Cycle. Itu tadi sebenarnya drift bike atau motor cycle? Itu sport bike tapi memang dipakil untuk melakukan drift drift. Dan kalau kita lihat pun dia melakukan sebuah trik. Dan 34 juta? Iyalah Jorian gitu. Jorian Ponomareff sampai saat ini masih membuat video di Youtube dengan lebih hebat lagi pastinya. Trik-triknya dan juga ke tingkat kesulitannya. Tapi saya yakin video-video yang sekarang yang tentang Jorian Ponomareff itu dilahirkan oleh video yang tadi. Video yang tadi banyak viewersnya mungkin video yang awal. Betul. Sehingga memotivasi dia ternyata gue bisa mendapatkan viewers yang sebanyak itu. Itu maksudnya gue harus teruskan produksi video. Sebagai video saya. Keren ya? Jadi dia ngemerahin sendiri. Dia edit sendiri gitu ya? Dia ngechat sendiri. Dia punya itu cap cone-nya. Dia ngepress sendiri cone-nya ya. Dia ngeasphal sendiri. Semuanya sendiri. Sudah terlalu lama sendiri. Habis itu tutupnya dengan gitu. Bagus tuh. Oke itu dia chart keempat. Kita masuk sekarang ke chart ketiga. Nah kali ini keyword yang kita cari yaitu dari cabang BMX. Dan jumlah viewernya ini lebih banyak lagi. Kalau tadi yang pertama 16 juta. Yang kedua motor tuh 34 juta. BMX 41 juta. 2. Yang dua kreatif net seperti biasa. Oke penasaran seperti apa? Sejujurnya. Let's check it out. Di chart ketiga kita punya aksi dari olahraga BMX. Aksi dari Danny McSkill yang menceritakan tentang seorang anak kecil yang sedang berimajinasi dengan mainannya. Dan ia buat menjadi nyata ini berhasil menarik perhatian lebih dari 41 juta viewer. Dan ini dia aksi lengkap dari Danny McSkill. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tuan! Tidak! Tidak menonton! Tidak menonton! dan dari video-video nya 41 juta kita bisa melihat sendiri itu adalah video yang diproduksi dengan niat jadi bukan dia mengambil street atau kayak gimana set nya dipersiapkan story line nya ada dimana ada anak kecil yang berimajinasi bermain dengan mainan yang kecil miniatur tetapi begitu dia masuk itu sebenarnya menjadi besar dan dia bisa bermain sepeda disitu seolah-olah anak itu tersebut yang memainkan tapi sekali lagi full of imagination full of imagination cuma kita lihat ini kalau buat video salah satu kata kuncinya adalah masukin semua tag yang sejenis bener ini pelajaran juga buat yang di rumah yang mau bikin video skate, video BMX, video motocross dan mengharapkan ditonton sama orang luar tagging itu penting banget tagging misalnya hashtag skateboard lah atau hashtag apa coba kamu browsing di internet pasti banyak banget yang ngasih tau bahwa hashtag-hashtag berikut adalah hashtag yang paling penting digunakan betul dan itu kan tadi kan keywordnya adalah BMX kan tapi sepeda yang dia pergunakan adalah mountain bike tapi itu dia pentingnya hashtag pasti dari situ kenanya kenapa BMX yang tadi juga kan motocross seperti itu dan skateboard juga ternyata longboard tapi karena mereka nge-tag ke semuanya jadilah keyword tersebut mengena cabang-cabang ini masih satu rumpun lah gak apa-apa it's okay itu chart ketiga semakin kebawah pastinya semakin jumlah viewer yang semakin membludak kalau tadi kita lihat 41 juta nah yang satu ini di chart kedua lebih banyak lagi keywordnya kita mencoba mengetik keywordnya adalah parkour parkour dan jumlah viewernya lebih banyak lagi daripada yang tadi kalau yang tadi 41 juta koma 2 ini koma 3 oh gak deh 73 juta lengkapnya 73 juta 501 dan 714 viewer wow penasaran kan ini seperti apa nih videonya check it out di chart kedua kita punya aksi dari cabang parkour and freerunning parkour and freerunning yang ditemukan oleh David Bell di Perancis itu mempunyai pengertian bergerak secepat-cepatnya melintasi rintangan dan aksi dari cuplikan parkour and freerunning yang satu ini berhasil merebut perhatian viewer sebanyak lebih dari 73 juta amazing ya itu dia parkour keren kan karena memang kenapa bisa dilihat ini menjadi salah satu video yang banyak viewersnya ini adalah video yang well edited dan we can see all about parkour dari bermacam-macam video yang terbaik jadi ini sepertinya video kompilasi ya setuju dong setuju sekali dan memang kencenderungan orang kalau misalnya buka youtube dan mereka pengen search sesuatu yang mereka mungkin jarang nonton atau pengen tau lebih biasanya mereka search best apa best apa top apa dan saya yakin sekali video tadi mungkin judulnya kayak best parkour 2000 sekian atau the top parkour 2000 sekian betul atau best parkour compilation ya bisa bener that's right oke nah itu dia chart kedua kita yaitu 71 tadi ya 71 71 71 71 nah sekarang gimana pertanyaannya yang chart nomor 1 pasti lebih banyak lagi viewernya oke viewernya yang kita yang kita saya mau nanya maklody tadi kan 71 sekarang kira-kira viewernya berapa hmm emm 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 tapi jumlah viewernya adalah 78.739.301 wow seluruh penduduk singapur yang nonton itu masih banyakan viewer ini ya kan iya bener sekali nah pengguna internet jaman sekarang itu emang banyak banget ya penasaran seperti apa videonya let's check it out dan sampai lah kita pada chart pertama dari X Games chart di chart pertama kita kali ini ada aksi drift yang dilakukan oleh seorang rider ternama yaitu Ken Block Ken Block terkenal sebagai rider rally yang sering menciptakan video aksi-aksi ekstrim yang ia namakan Jim Kana dari beberapa video aksinya yang telah ia buat Jim Kana kelima dari Ken Block lah yang paling banyak merebut perhatian viewer sebanyak 78 juta teman-teman Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton